Gubernur Jambi Al-Haris berharap seluruh petani tanaman pangan dan hortikultura di Jambi bisa mengelola lahan pertanian hingga produksi dengan menggunakan teknologi modern agar mampu meningkatkan produksi. Namun hal tersebut harus didukung dengan ketersediaan alat dan pengetahuan petani itu sendiri. Dalam puncak peringatan Hari Kerida Pertanian atau HKP ke-51 tingkat Provinsi Jambi yang digelar di kawasan Danau Sipin, Kota Jambi, Kamis 16 November 2023, Al-Haris meminta Bupati dan Wali Kota di Jambi untuk komitmen meningkatkan bidang pertanian di wilayah masing-masing, salah satunya dengan ketersediaan anggaran dan pelatihan-pelatihan para petani. Dalam kesempatan tersebut, Al-Haris mengatakan pertumbuhan ekonomi Jambi Tribulan 3 tahun 2023 yang mencapai 4,9 persen, 1,9 persennya disumbangkan dari sektor pertanian. Sehingga sektor pertanian perlu diperkuat lagi baik peralatan maupun sumber daya manusianya. Karena kita akui bahwa masih banyak mereka minim ilmu, maka banyakan studi tiru ke luar-luar daerah agar bisa melihat bagaimana perkembangan daerah lain. Nanti pulang, dia bisa terapkan di daerahnya. Nah, saya berharap muka daerah konsisten komitmen untuk dana di bidang pertanian ini mereka terus tingkatkan terus. Agar supaya ke depan Indonesia akan ada di daerah yang memang agraris, kemudian juga produksinya bisa meningkat dan tidak inflasi. Sementara dalam puncak peringatan HKP tingkat Provinsi Jambi ini, Gubernur juga menyerahkan bantuan mesin pertanian, bantuan ternak, benih padi, sarana produksi cabai merah, serta sarana produksi bawah merah untuk 11 kabupaten kota di Jambi. Kemudian, Gubernur juga menabur benih ikan gurami di Danau Sipin, kota Jambi. Rian Cenk Cenk Cek TV melaporkan.